10 Fakta Pernikahan Prinses Beatrice Sempat Tertunda Karena COVID-19 Putri Beatrice Dario dan Eduardo Mapelli Mozi menikah di Windsor pada hari Jumat 17 Juli 2020. Pernikahan yang awalnya direncanakan diadakan Mei 2020 ini harus tertunda akibat COVID-19. Kini pasangan ini telah menikah dengan dihadiri oleh Ratu dan Pangeran Philip. Rincian upacara pernikahan termasuk Tiara Beatrice dan gaun yang dipinjam dari Ratu tidak diumumkan sampai setelah pasangan itu menikah. Beberapa fakta unik lainnya di hari istimewa itu adalah bahwa Pangeran Andrew harus mengasingkan diri dengan putrinya agar dapat menemani dia di altar. Inilah 10 fakta menarik tentang pernikahan Putri Beatrice dan Eduardo Mapelli Mozi. 1. Putri Beatrice memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth dengan cara mengenakan Tiara pernikahannya serta gaun pengantinnya yang juga miliknya. 2. Putri Beatrice dan Eduardo Mapelli Mozi menikah di kapel pribadi keluarga kerajaan. Padahal mereka awalnya berencana untuk menggelar upacara pernikahan yang jauh lebih besar. 3. Putri Beatrice diisolasi bersama dengan Pangeran Andrew agar sang ayah bisa mengantarnya ke altar. Menurut peraturan pengantin tidak diizinkan berjalan di altar bersama ayahnya. Namun pengecualian dibuat untuk Putri Beatrice karena dia sudah tinggal bersama ayahnya sebelum upacara dilaksanakan. 4. Ibu Beatrice Sarah Ferguson membacakan puisi cinta untuk kedua mempelai selama kebaktian. Sarah Ferguson dan juga Ibu Eduardo membacakan puisi favorit anak mereka yaitu Sonnet 116 oleh William Shakespeare dan I Care You In My Heart oleh Idot Idot Cummings. 5. Ratu dan Pangeran Philip adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang dimasukkan ke dalam foto-foto resmi. Istana Buckingham telah mengonfirmasi bahwa Pangeran Andrew, Sarah Ferguson, Putri Eguin, dan orang tua serta saudara laki-laki mempelai pria menghadiri upacara tersebut. Namun karena social distancing, satu-satunya anggota keluarga yang akan dimasukkan dalam foto resmi hanyalah kakek Nenek Beatrice, Ratu dan Pangeran Philip. 6. Putra Eduardo, Wolfie ditunjuk menjadi best man dan pack boy. Istana Buckingham telah mengonfirmasi bahwa anak tiri Beatrice, Christopher Wolfie, Mappelimozzi adalah best man dan pack boy untuk ayahnya. Wolfie adalah anak Eduardo bersama mantan tunangannya Darah Huang, seorang arsitek dan nisainer Amerika. 7. Pernikahan itu bertema Taman Rahasia Sumber yang dekat dengan pasangan itu berkata kepada Town & Country bahwa tema pernikahan Beatrice dan Eduardo adalah Taman Rahasia. Meski mereka tidak menguraikan dengan jelas apa maksudnya, namun bunga-bunga yang membingkai pintu kapel tempat pasangan itu tampak jelas sesuai dengan tema. Sumber itu juga mengatakan kepada publik bahwa meskipun upacara itu mengejutkan publik, namun pernikahan itu telah direncanakan lama agar sesuai dengan Jakla Ratu. 8. Beatrice memecahkan tradisi kerajaan dengan cincin kawin pilihannya sendiri. Eduardo memilih cincin emas vintage yang dirancang oleh Josh Collins, sementara Beatrice memilih cincin platinum dan berlian yang dirancang oleh Soundland. Menurut Fogu, sang pengantin wanita melanggar tradisi dengan tidak memilih band emas wealth seperti neneknya Ratu Elizabeth, Meghan Markle, dan Prinses Egwin juga memilih jenis cincin itu. Namun Beatrice tetap mengikuti tradisi meninggalkan buket di makam prajurit tak dikenal di Westminster. Abai, kesepuluh dilaporkan ada sebuah kastil yang melenting, pot yang mengkilat, dan tenda yang dinamai Pangeran Andrew dalam pernikahan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!